bekerja di sini kita akan main lanjut Dynasty Warrior 7 Oke Akan lanjut untuk dinasti warrior Dan kita akan lanjut untuk dinasti jin Lanjut ke dinasti jin kali ini Jin gazama Yes sir kita lanjut dinasti ya ini Namatin jin dinasti Shimai Masih way ya ini Masih way komandan Jadi ini ceritanya masih copi Dan ini cuma ada di novel WDW Jadi secara resmi kita Beda ya Shimashi sama Shima Zhao Dan sebenarnya untuk Shimashi Shima Zhao sendiri itu bukan Bukan prajurit juga sih Ended Lian dong ya Welcome stranger Langsung war 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 disini ya Katakan padaku anakku Amakah Kamu Bagaimana menurutmu tentang Gongsun Yuan Dia hanya seorang bodoh Battle ini itu auto win lah Tapi I have a feeling that it will not be long before chaos rises again Mungkin rasanya akan lama untuk kekacauan datang kembali Wu has united around soon chuan However Wei and Wu have lost many of their heroes and have been weakened for some time Wu Bersatu Bersama soon chuan Tapi Wei dan Wu sudah kehilangan banyak sekali Hero nya Dan semakin lama Keseimbangan untuk kekuatan telah beralih Jadi tinggal waktu aja Ketika Seseorang akan melakukan pemberontakan I'm very perceptive my son Indeed This world has taken a decisive change for the worst Yep Let's go Let's go Kita akan akhiri Battle ini Sumer Ini mapnya apa coy Oh ini mapnya Yuan Shao ini coy Bentar Bentar Kita disini ada Untuk upgrade Senjata juga sih Officer info Skill Kita bisa beli Skill-skillnya Tapi kita gak punya Skill pointing No No Beacon Thot Oke Oke Ada main petir juga ya Ini ya Bersambung Liang Maju Ini map dinasi bayor 6 sih Sebenarnya Oh iya Aku lupa untuk Ngecek Atau buka Yang nama chat ya Setnya lupa Belum ku Open Otomatik Shot Tomata Ini mapnya dari utara sih karena disini ada dua kongsun kongsun family disini hai 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 i must retreat this is not the end the mind shall vanquish the sword hai 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 oke 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 good and just like that they break down you're out here all alone I welcome such carelessness in the rest of the enemies I really hate it when they do that I'm undur kita bantu tempat lain I'm sorry suruh untuk melindungi yang disana lah the enemy ranks are riddled with holes exploit them to bring them to their doom time to put this position to use in realizing my strategies you believe your wits are a match for mine I'm going to protect them from there the map in the W6 is when Yuan Shao against the choppy Oke 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 Simayi Ini berarti belum terjadi Dinasi Jin ya Ini masih di bawah Chaopi sih Dinasi belum terbentuk Ini ya Di W7 yang PS3 ya bang Yuk ini PS3 punya ini Untuk yang Steam kalau ada yang mau beliin ya Monggo ya Jambungi saya Atau mau nge-gift juga boleh Atau mau donate juga boleh Kumpung lagi murah ya Ini di W7 Sebenarnya sih pengen main Wukong sih Tapi mahal pak Wukong yang baru itu loh Black meat Wukong ya Tadi lagi dimainin Bang Windah aku Telat dari nonton Windah Basudara cuy Seru juga itu game Thank you for sharing ya Aisugita Orang baru kah Jangan lupa di follow ya Temuk kasus kita Pengisi suaranya si Gintama ya Gintoki Ambus Si masih anaknya Sima aja ya Kita tebak grafik ya Untuk versi PS3 ya Oke Elemen petir bro Very strong You never cease to amaze me father Oke 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 Bel maju kita Benarnya ada yang nyerang di samping sih Di bawah sih Kok ada Weyan Weyan nya beda tapi Kan Weyan dari Su Tapi Weyan yang beda ya pak Berontak sih ini Kita bantu kesana dulu cuy Bantu tim kita Yang di selatan cuy Wow tim kita mau mati Begon TOT Yang ini langsung full Padahal mau habis Oh kata-kata DW6 itu True warrior indeed Kita tinggal maju Ini kalau di DW6 Kita lanjutkan Yanshow sebagai Chopee Map baru ini Map baru Map yang sama Mapnya sama Mapnya sama Hai pelawan racianya tuang kongsun yuang Rasing gun karena kamu miss aku easy pak suara dia? yang mana? suara dia siapa? suara dia? aku man bro, aku auto kodo apa yang terjadi kawan terbesarmu adalah memiliki temeritas untuk memikirkan kamu punya talenta untuk melakukan itu kamu yang tidak tahu kelemahan kalian sendiri mati saja sana dunia macam apa ini? kemudian kemudian talentaku terpaksa wess talentaku ditakdirkan untuk terbuang percuma ya yup di situ gongsunyuan dikendalikan i suominan suowania un sympathetic taktisi s soutar Sukeliang sudah kotakist sudah selesai su sukeliang dead itu su itu selesai ya ini kalian bisa lihat disini bentuknya kayak macan cuy ya kan kalau kalian lihat kayak macan sih macan Cina itu lah kalau kalian lihat bentuknya ini kan kayak macan kan ini Bacaro Cao Rui juga matikan copy terus ganti Cao Fang ini nah ini dia Cao Suang ya dan Cao Suang disitu adalah pemberontak disitu Coy betul disini si Maji nanti eh ngalahin Cao Suang itu tuh si Maji pura-pura kalau dia sedang apa namanya sedang sakit pura-pura next aja Bang nggak bisa ini story penting ini bagi kalian itu nih story penting Pak kalian nggak tahu story ini penting ya tapi ini saat itu si Maji itu umurnya udah tua Coy si Maji umurnya 70 tahun Btw ini Cao si Mazal ini jadi ini ceritanya ketika Cao P udah nggak ada Cao Rui udah nggak ada ada sedikit yang ingin apa namanya didiskusikan ya dapetin lo gimana sih Bang gue main story modenya ini wah kurang tahu aku untuk ini welcome by do eh apa yang ingin kamu katakan maaf mohon maaf speak to our Lord on my behalf aku kurang tahu aku belum pernah main Dewi tujuh cih mau kan aku apakah kamu bisa bilang atau apa ya bicara dengan pemimpin kita sebagai gantinya kita butuh bekal jadi untuk tugas pertamanya harus mencari dataran yang subur musuh tahu apa gerakan kita kita harus mempersiapkan serangan kejutan kalau mulai Bang yoi ini Bang story modenya atau conquest modenya bang ini story cuy mungkin di conquest aku juga kurang tahu ya untuk dapetin lupuh I suppose I already mentioned this and he known he wants to listen ya dia bukan pendengar yang baik ya sama aja kalau dari aku mungkin tapi itu kamu adalah eh kesempatan yang kumiliki kok aku bisa kena masalah kayak gini sih gitu tapi butuh apa ya strategi baru sih sebenarnya ini si ma siapa namanya si mazawa wang yuan ji hai 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 kalau conquest pun aku belum ngerti masalahnya sih kita gas mau mainnya senjata gimana sih mau lihat senjata lu hai 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 masuang ini pemberontak sebenarnya dia mau ngambil aleh W tapi nanti ditendang ya welcome stranger Hai story aku belum namatin story-nya ada yang ingin ku diskusikan padamu bersamamu su ma chao I have an important mission for you I want you to launch a surprise attack on the enemy supply base and secure provisions for our men okay if I do then our defenses here will be thin I think it best if we prepare for an attack by the enemy and strengthen our defenses you're not the first one to mention that to me you must have spoken with don I there is no way the enemy will try to attack us they have no idea what we are up to anjay sombong kali Joi musuh kita nggak tahu apa-apa oh oh pemimpinnya agak ngepet terhadah Hai kayaknya kita pedang ya Pak mantap kalau pedang hai 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 Lord hau suang wants us to read the enemy supply depots Hai I apologize but I am still worried that the enemy will spring a night raid I hope they do that it teacher hahaha jadi malah kalaupun diserang malah malah oke ya itu ini mapnya kita pernah ada di dinasi wayor 6 aku lupa ini map apa ya bagi yang inget dinasi wayor 6 ini map apa silahkan tulis di kolom komentar Pak Hai nintiri map apa ya tengah itu biasanya dulu adalah siapa aku lupa Hai speed and dari fine work my lord the supply depots are just ahead ini map seru sih dulu di di W6 ya hai 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 oke 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 kita harus membantu Chow Suang sekarang cuy pemimpin kita ngepetos ternyata ini cuy ketika pemimpin sebuah negara atau kerajaan itu ngepetos kerajaan atau saudaranya akan segera kerajaan atau negara akan segera hancur hey bro nah aku speed run dulu pak aku selamatkan kemampuan yang begitu di rangkaan kemampuan saya bagian dari defensa utama kami akan dibuat dengan atas 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 wuuu suke main dah selesai bang udah di youtube ada cuy silahkan bagi yang ketinggalan ditonton di youtube what a disaster i have no excuse for troubling you with this rabble don't waste this opportunity we must use this momentum to press the attack wuuh dibakar-bakar pak so my child i suppose you come to laugh you were right and i was wrong i wouldn't do that anjay shahin dari tekken kemampuan yang tidak kompeten pak wuuh must take the western gate and head south you have your father's eye for strategy the western gate you say very well i am fine my lord you must protect lord south wuuh 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 He won't last much longer All right, all right, I get it. I have to help them, right? I have to help them, right? Okay, let's play it Okay, let's play it More enemy units, my lord With Chao Suang You Ying? What? Why can't they all just come at once And be done with it You're still alive, Ying? It's horrible! I feel angry, sir I'm quiet I don't know how the real history is I don't know How could this be? It's as if your actions out there have cured me of all my aim You are perhaps the most magnificent warrior I've ever seen I'm trying to open There's Shincai too There's Shincai here It's not enough to do this It looks like we'll have to take care of them I'm afraid your destiny has run it course I'm afraid your destiny has run it course Okay let's get this thing started I can't find it Kawaii Sugiru I'm the one to go from there I'm the one to go I thought you might come we could use some assistance to turn back the enemy the face 2 dia punya strategis yang cukup luar biasa juga ya madai jir madai cuy macawnya mati duluan badal adeknya macaw ini kalau gak salah alright jadanya petang enak sih itu doang mbak sepertinya udah selesai kah tapi jenderalnya gak bikin masalah mulu what the hell are you doing bro jenderalnya ya disini si mayu udah tua part sih iya iya mengalahkan dengan kemampuan kayaknya sima family yang hanya bisa menyatukan Wei oke tidak dapat apa-apa ya jauh suang disitu ya terus reputasi untuk caos suang turun drastis yup caos suang ini pemberontak pak caos suang gitu ya siang Wei ya bersiap untuk invasi ke Wei dan itu nyerang terus BTW siang Wei si mayu delik ya disini sembunyi pura-pura sakit pak yup kudeta tapi yang sebenarnya kudeta itu si caos suang sih lebih tepatnya tapi dibalik kudeta kudeta ini kan udah tua sebenarnya dia terlalu sakit udah baca ceritanya sih seharusnya udah tua sih si mayu sebenarnya gimana kak jenderal sekarang si mazau si mayan datanglah ya caos suang harus kita akhiri ya i am not generous enough to allow such a fool to do as he pleases kalau ditemukan orang yang baik sao suang masih masih berjumpa dia tidak tahu apa yang berlaku kita harus menemukan apa yang berlaku kita harus menemukan apa yang berlaku kita harus menemukan apa yang berlaku kursing gun kursing gun akan dikendalikan armory juga jadi ini sebenarnya bukan kudeta sih lebih tepatnya menyelamatkan itu ya darnah suka sana jai le Gymune le L r r r r r n Ayo kita gas langsung, kita ngebut Itu messenger-nya itu lemah ya Tinggal ditabrak doang, dead ya Ini misi kita untuk mengendalikan Way Karena Way hampir dibimbing oleh pemimpin yang gak guna ya Kakistokrasi ya Rekontot Oke tinggal di Tinggal kita Sendaliin aja Avenger off Kau suang lagi Oke Save dulu Ini kita do or die Ini misi untuk mengendalikan Way Sebagai Apa Dinasi Jin Penguasa baru Dinasti Way Su Chang kah? Kayaknya sih Ini misi untuk mengendalikan Way ya Dari Cao Suang ya Yang mana sebenarnya dia mau Anu sih Memberontak sih Karena kan pemimpinnya adalah Cao Feng Tapi Cao Fang itu sendiri adalah Yang ini Ya Yang ini Jau, menikmati komentar untuk diri sendiri. Anda tidak bisa melalui kehidupan hal ini karena mereka oneris. Saya tahu, saya tahu. Anda tidak perlu risau tentang saya, ayah. Kita lihat dalam dan luar. Sudah tidak bisa membawa ke dalam. Chowfang itu keturunan Chow-Chow dari... Tucu kalau tidak salah. Lupa aku tepatnya. Tapi bukan dari Chow-Chow, kalau tidak salah. Aku lupa sih. Karena Chow-Chow sendiri sudah mati ceritanya di sini. Chow-Chow sudah tidak ada. Chow-Rui anaknya Chow-Chow juga tidak ada. Ini daripada memberuntakan Chow-Fang yang ingin mengalahi Nanu. Jadi disalahkan saja ke Chimayi kekuasaannya. Chimayi di sini sudah tua banget, 70 tahun. Dan ketika dinasti Jin terbentuk. Chimayi sudah mati. Gitu. Chow-Chow. Kenapa kalau masih ada di sini? Aku harus terlihat sebagai pemimpin yang hebat. Tapi yang aku tahu, kamu tidak patut menjadi seorang pemimpin Chow. Untuk masa depan Wei, aku harus menghilangkan pemimpin yang tidak kompeten. Anjir, dia larinya keras juga, Chow. Kita harus mengejar Chow-Chow juga. Kita harus mengejar Chow-Chow juga. Kita siap saja untuk dihancurkan. Kita siap saja! Saya sudah tidak sampai di sana. Semua segi saya telah gini, untuk Wei. Aku tidak menyesal banyak. willy ngapa kamu lari cendral ini dia memberontak kan jv4 nyerah bang ya enggak nyerah sih biasa aja sih sebenarnya kalian ini kita matiin aja lah sama-sama yang nonton gak ada kan it is what it is besar sampah mengapa kamu memata-mataiku kau takut karena kamu sadar kamu adalah yang salah kapan dv4 kapan-kapan kalau yang nonton banyak oke lah dv5 udah gak pak masih masih sih sementara ini aja sebenarnya tadi mau lima aku mau namatin yang kemarin belum kan yaitu Zhangfei Chaos kan eh Zhangfei Zhanghei Chaos kan Zuma Yi tidak bisa memaafkan Cao Suang disitu seorang yang bodoh yang mana peduli tentang apa yang dipikirkan orang lain terhadapnya dan karena Cao Suang sudah tidak ada kekuasaan ke Sima Yi dan takut nyawanya hilang Xiaoba Xiaobai itu nanti ke Sui di W5 tak mati semualah pak baru selesai sebenarnya tersamat sih kalau main easy Xiaobai itu punya keluarga yaitu adalah istrinya si Zhangfei Xiaojie eh halo bang halo gambarnya keren Yahu yoi benar dia berpihak pada pembunuh ayahnya main urban rain bang after apa itu yang penting itu penontonnya pak dia nonton dikit percuma mending aku main mobil legend aja iya lari ke Sui Xiaobai yup Xiaosuang itu pengkhianat sebenarnya yang mau memberontak sebenarnya Xiaosuang coba mobil legend oke males mobil legend sebenarnya membawa keinginan Zhegel yang Jiangwei dari Su maju untuk menyerang Wei ini Jiangwei secara keras kepalanya nyerang terus coy sampai ya dead pun nyerang terus masih mayi mati yang mimpin siapa bang ini masih caofang si mayi itu malah mimpin ketika si mayi udah mati gitu disini caofang disitu sebagai dalam tanda kutip boneka pemimpin boneka caofang ini kan yang mimpin masih caofang disini ini si masih anaknya si mayi ya karena aku baca-baca si mayi cukup banyak cuy udah tamat ini masalah gitu doang ini si mazow welcome duitnya gak ada pak belum ini baru mulai biasanya story itu untuk masing-masing kerajaan adalah 3 episode ya jadi 6 jam kalau jin mungkin lebih pendek mungkin kita juga gak tahu ini kan intinya mau menguasai shu sama wu kan nanti wu juga turun dikuasai oleh jin akhirnya tamat oh ini tujuannya biar langsung bisa mengalahkan shu dan disini spoiler shu menyerah tanpa syarat shu is such a threat that we need to be concerned about them yes dia kita tidak ada waktu untuk dibuang buang ya disini shu kalah yoi karena stalemate lama wah ternyatanya rapier pak jadi disini Wei ini masih Wei belum jadi jin itu dikuasai oleh Cao Fang yang mana boneka dari si Mai jadi yang bilang kalau si Mai berkhianat itu sebenarnya enggak bapaknya dah tua pak dan bikin plot untuk jadi emperor itu malah dua orang ini bukan si Mai si masih sama si ma zow anaknya malah bukan si ma si ma yi itu ini map kita enggak tahu ya map baru mungkin masionality ya yang di dalam bah oh no bisa dikeroyok pak lancorkan bridge jembatan biar musuh gak maju yang wan ini ya alih strateginya harusnya kita disuruh untuk ngancurin jembatan pak shimashu yang mimpin shu sekarang siapa bang si apa namanya lupa oke jadi pemimpinnya itu adalah liu shang si oba mengapa disuruh karena memberontak si oba ingin menjadi anak buah atau membantu kudeta caosuang yang mana caosuang itu ingin memberontak caofang pemimpin atau emperor Wei saat ini itu seperti melarikan diri dia dan dia merupakan keponakan dari istri Zhang Fei Xiao Ji ada jika sinjai pak lupi 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 bakar anjir ini suge liang udah ga ada juga kan udah mati udah ga ada yang strong di shu udah habis era shu udah berakhir era 3 kingdom disini udah berakhir wak orang-orang hebat dah ga ada semua i guess i need to pick up the pace ada senjatanya kayak ngepet sih ada elementalnya suih tapi punya elemen S ting musuh plus satu ya habis pak poin ku pak jadi kepecat skill you displayed on the battlefield inspires us all to carry out our duty anjay diatanya rapier anggar pak diatanya macam apa itu kita maju ya kota-kota aja OP ya ini kan aku buat enak yang lakil jiangwei itu aja alpha alesho yu ying jauh yuan jauh suan ya kita bersihin sekalian lah ya ya disana masih banyak tiga tiga pasukan kita kill sekalian Ruki Isi Aoba Anaknya apa? Anaknya Simayi Anaknya Simayi Anaknya Simayi Anaknya Simayi Anaknya Simayi namanya shimashi anak kedua kalau tidak salah shimashi ini sebenarnya anak-anaknya ini bukan petarung semua sih shimashi sama shimazhou itu kan yang pertama seorang sekolah strategi semua bukan petarung-petarung juga bapaknya kan juga bukan petarung alisa teki mungkin kalau dikasih kipas mungkin terlalu terlalu mainstream lah pake anggar coy rapiar coy hahaha ngapain madai coy madai aja pake kuas pak shimashi anak se.. oh iya se.. si satu ya aku gak hafal sih kayaknya kedua atau ke satu kira yang tertua shimazhou berarti ya silahkan dikoreksi ya aku berkumpul karena aku punya sesuatu yang harus hidup kira-kira 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 kita cuma sekalian kalau kalian buat nah kalau aku kalo kita disini ngeyel terus yang gue nyerangnya di tempat yang sama terus betwe selamat malam selamat malam tapi akhirnya karena itu kan jangwe anu sih jangwe agak halu sih Assalamualaikum Waalaikumsalam jadi disini ceritanya Su nanti akhirnya akan resource dipakai untuk perang terus akhirnya Su akhirnya menyerah di bawah liusan jadi fasal state jadi boleh jadi pemimpin liusan tapi di bawah itu pangkucing itu siapa kucing random ya menikmati BGM yep caofang Emperor nya yang digantiin oleh ini pang windows beda panggungan di windows beda panggungan APK nya masa Windows 11 aku nggak kuat sih mungkin wangling pemberontakan lagi invasi mantan dari wu emang itu wangling itu Core i5 game 12 itu nggak tahu aku nggak aku nggak hafal anu aku cuma Risen Risen 4 W CPU ku yang nggak kuat sebenarnya Risen 4 360 T30 50 RTX 16 Giga 1 terabyte SSD wah laptop beda Pak laptop itu untuk CPU ya walaupun game terbaru pun gomi khusus kecuali laptop memang laptop gaming ya kalau laptop laptop yang tidak khusus gaming dan berharap lanjir welcome kecuali kalau kamu pakai Acer Predator Acer apa atau Asus ROG udah harga-harga sekitar 12 juta 10 juta itu udah strong lah kalau kamu non-ano jangan berharap soalnya main.2 lancar bang beda cuy emulator itu CPU heavy pak ini anak-anaknya nyuruh biar bapaknya aja yang menjadi Emperor sebenarnya tapi si maji sendiri itu itu sangat hormat dengan chow family way ya nggak tahu masalah tiap game itu beda deh kecuali kamu main yang versi steam nah itu harusnya kuat kalau versi PS3 ya berat sih you could even see the land if you so desired ya kalau PS2006 mah lawas lawas banget coy bukanya si maji gianat bang sama chow family enggak sebenarnya enggak itu cuma dibuat aja biar kayak anu dari gimana ya dari novel emang dibuat kayak drama kayak gitu tapi sejarahnya enggak demikian sih oh ini lebih apa ya melihat orang-orang kopla itu males ya saya coba aja nggak apa-apa mungkin udah kamu utak-utak kamu install-install game-game aneh tapi hati-hati ya betul ya untuk game-game yang installer dalam dalam artian hasil repack atau bajakan itu bahaya cuy banyak hal-hal atau kode-kode yang mungkin bisa menghilangkan akun anda mungkin kalau kalian bikin konten juga tiba-tiba akunmu hilang jangan kaget makanya aku nggak berani install game aneh-aneh beli ya kamu main di PS3 ini ini game PS3 ini nggak di steam di steam kalau ada yang mau beliin boleh sih bagusnya sistem itu kualitas bisa diturunin deh biasanya juga main game-game lawas-lawas sih game PS2 game PS3 game game boy kita mau beli skill dulu joy kita punya skill musuh my father love way his love has clouded his vision allow me to talk to making sense very well come with me agak ngelag tapi you need to make a statement and execute his son I am not expecting one room to defect my son but seeing his son try will bring disorder to his ranks you are a smart boy but you lack flexibility oh ya bapaknya strong ini pak maji strong joy landwood diambil dari sama siapa bang masih Sun Quan kalau nggak salah ketika waktu ini ya masih Sun Quan saya hancur setelah keturunan cucunya atau cucunya sih cucunya Sun Quan sih dia agak sedeng agak sulit ngalahin apa Sun Quan saat itu enaknya kalau pakai kipas itu elemental nya Arial Pak mantap ya I can't believe I lost to someone with the with the way to do yoy the mind shall vanquish the sword kenapa di follow coy and 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 he and this the from the the of the the wave Untuk retreat tidak tidak perlu berlengkara Ayo kita sudah bisa lancarkan Tentukan yang diontak pembuatan WoW Orang dari tersebut dimulai oleh Jugeke lets jumpa diek ini Jugeke Jadi Sugei Family itu nyebar Pak, Sugei Liang, Sugei Kei, Sugei Family itu ada juga di tempatnya Chao-Chao dulu Jadi ini termasuk keluarga yang cukup aman sih Jadi disebar ya Setelah saya mengalahkan kamu, nama saya akan menjadi seorang anjingku Saya renang sih Ada yang Liu Family juga disini Disini si Mahi sudah tua ya? 70 tahun Pak Aku disini untuk memperkenalkan ayah kita bahwa dia salah Kamu harus membantu dia, membantu dia melihat senjata Apa yang kamu berbicara? Ini terlalu lewat untuk itu Ya, ini ada yang mempunyai Itu saja Di PS4 berarti ada D8 ya Bang D8 sama D9 PS5, TW Origin B9 di PS5 juga bisa kok Kayaknya Apa yang kamu berbicara? Apa yang kamu berbicara? Ini rebeli ini hanya berbicara untuk memperkenalkan Wu Ini tidak terlalu lama Kita harus berbicara tentang ayah Tidak ada yang berbicara Tidak berbicara Itu tidak berbicara Tidak ada yang berhenti Tidak ada yang berbicara 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 mundur akhirnya jadi di bawah dan disini sakit karena udah tua juga sih yes musuh tim dan juga dan tim sekeluarganya telah tipu semua salah satu orang yang hebat disini di sejarah nah ini si Mayi si Mayi dah tua pak waktu ku dah berakhir ya anakku kamu pimpinlah gunakan sesuai yang keinginanmu well dikasih ke anaknya adiknya oke diterima berarti ya keren sih si Mayi salah satu orang yang ku respect ya kemungkinan sifatnya ini atau personality nya INTJ ini si Mayi nanti kita cek kayak saya hmm jenius jahat ya cimase jadi fondasi untuk itu adalah apa namanya menghindari semua rebelion lah si Mayi meninggal yoi digantiin Sun Quan dead ya Sun Quan akhirnya juga berakhir juga karena sakit Sun juga dead ini dah rontok ini Wu rontok tanpa orang-orang penting ini dan saatnya telah tiba dan Suge Suge kan Suge family kan yang kau bilang tadi Suge itu banyak Pak Suge ini cukup panjang ya Suge dan ini karakter wuuu oke 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 kita nice karakter bro belum tahu ada karakter baru namanya si Gidan ya kita lihat ini something new ya menarik keren juga Pak pohon kepalanya ada urat-uratnya ya yes sir hmm oh selalu serius suge hello guys hello guys hello thank you for the follow oh siap untuk battle hatinya lebih enak suge dan dan merupakan suge dog hah maksudmu what you mean bro ini senjata nya apa pak welcome stranger nya aku beli semua shimazal embankment ini tuh apa embankment tepi ya embank diproteksi oleh dua tepi sungai atau apa itu dua kasil baiklah jadi kita cuma butuh untuk mendalikan satu dari dua itu wah ahli strategis juga ini orang jadi kamu ingin menyerang satu aja jadi kalau gitu ya kamu harus siap untuk serangan musuh ya tidak ada cara lain tidak ada apa ya there's no way apa pasukan bisa stay dengan kekuatannya tetap menyimpan kekuatannya wah ini kurang gigi nih si masjau wah marah-marah cuy yep sebagai pemimpin harus membuat anak buahnya apa namanya nyaman atau aman ya jadi bisa membuat para prajurit mengeluarkan kemampuan terbaiknya baiklah lakukan apapun yang kamu mau baiklah oke si masjau males karena zuge dan dibilangin ngeyel oke oh ini juga strategis ya sama enak apa kalau pakai senjata pipas itu udah terlalu OP yoi kita baca sejarah cuma sampai kematian si maji doang wah api coy fire pak where should we go kwan yi siapa itu kwan yi berontak kau kau diberi masuk jangan nyerang dua sekali endingnya cepat dan akhirnya maju oke TW 7 kudanya dibeli beratis pak kudanya pak oh ini orangnya lebih ke anu sih mencari pengakuan kuda kuda rajanya kurang tahu aku aku belum tahu TW 7 aku cuma main story doang ini tanya yang udah main ini kalian bisa manggil-manggil kuda kalian gak disuruh untuk nyari-nyari kuda tinggal R3 ER2 kalian bisa manggil kuda coy oke kelihatan bagus untuk kita berpertama main DW kah aku udah main DW 6 sama DW 5 untuk DW 7 belum oh no ada yang nyerang di belakang mbak oke 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 main kami di serang ya sepatu mati kalau suge liang udah selipi kalau suge dan julukan suge dog di situ ya maksudmu TW 6 tambah 100% Untuk yang versi PS2 ya PS3 belum Full Chaos Mode Semua buktinya ada di Youtube Ini Suncon masih hidup bang Suncon udah mati Yang lainnya udah berpindah Tadi aku ngomong Suncon masih hidup ini udah mati Biasalah Semua Zuge itu kayak gitu Termasuk Zuge K juga kan Padahal ya beda Zuge walaupun Zuge Cuma Ilmunya gak sama juga sama aja Boong Kayak kalian punya orang tua tentara Kalian mau nerusin Ya beda No It's not like that TW 6 udah lengkap Bahkan aku bikin tutorial Untuk kuda raja Di TW 6 PS2 ya Untuk PS3 belum tau caranya Caranya beda Caranya beda coy Catat cepat mendapatkan kuda raja Tidak 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 bisa dibuka ya Oh itu nantikah Oke kita ngikuti objektif ajalah intinya kalau kalian main dua orang untuk DW6 itu akan lebih cepat daripada kalian main satu orang kaya jadi 50 kali nyoba nyari kuda itu satu kuda raja pasti dapet tahu kuda putih ada dua beda ya diserang lak jebret enacting wanita kan sayang jadinya ditutup nani P1 selesai Yang pertama Dapat yang cowo-cow Gigi lah Cepet malah gigi lah Dengan menyerang 2 castle Langsung Kita akan Posisi kita akan lemah Karena pasukannya terbatas juga Mengapa? Jika kamu tau mengapa gak ngomong ke Sugetan bro Kamu harus ya Itulah apa yang dilakukan oleh pemimpin bro That's true Bagaimana pemimpin Walaupun pemimpinnya Kalau tau harus dikasih tau Anak buahnya ya Biar gak terperangkap dengan otak Cara berpikir yang Sangat cukup Wang Yuanji Dari Wang Family Jadi ini sisa-sisa dari keluarga Wang Keluarganya Bapaknya si siapa namanya? Bapaknya Diaocan Diaocan dah mati pak Sudah membusuk Diaocan dah mati pak Apa ini? Udah, membusuk, Pak. Aduh. Hampir nyemplong lagi. Emang, Pak. Zaman Diaocan udah berakhir, Coy. Dia masih tengkorak, Pak. Musuhnya kurang mantep. Asih senyata tombak itu emang merepotkan, Coy. Asih, ya, Coy. Oh, ya, BTP bisa buat orang dua, Kak? Ah, ini, ini game. Halo, thank you for the follow. Terima kasih dati follow. Ah, si. Yuan-ji. Oh, kita kawal selatan yuk, lewat bawah. Benteng, Dibu belum mati kan bang? Sudah lama, harusnya. Lengtang udah, eranya udah berakhir semua, Pak. Kalaupun masih hidup, umurnya udah berapa? Lengtang udah berakhir. Luksun aja udah nggak ada, sih. Percayaan, Luksun lebih muda dari Lingtang. Ini dah, the end of... Three Kingdoms, bro. Jangan lewat air nggak bisa ya. Jadi mau, nggak mau harus lewat... Ini, nih. Hurrah. Terus, sih. Banyak-banyak story yang belum aku ketahui, jadi... Terus, sih. Oh, frick. You fight with spirit, but I will stop you like an ant. Time to meet out your fight. new family, sih. New family, sih. New family, sih. New true, new Jew, sih. I can fight as well as anybody went back into a corner. Terima kasih, saya menghargai kamu tidak mematuhi saya kembali kembali ke sana. SGU SUGEDAN SGUEDAN 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 Ternyata pedang itu paling enak, Pak. Ternyata yang mudah,vé ini tampak tapi gak semuanya bisa nyata itu sih udah aman ya kita telah direscue fallback mundur semua dia belum terbunuh oke damn bro jauh juga pak kita ambus semua kita dikroyok sudah-sudah ini juge juga pak juge family ada di mana-mana ya apa itu ya kalau main gak pakai karena gak kuat komputerku gak kuat kalau aku main sambil pakai itu CPU ku full biarkan kucing yang main ya biarkan kucingnya yang main pak karena komputer ku tidak kuat kalau pakai itu pakai avatar luar game yang gak bisa dimainin ini aja udah 80% ini CPU ini 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 kita suruh nge-rescue juga kan? damn, repotkan enggak tumben sih, kalau gamenya berat aku enggak pakai avatar, biarkan kucing yang main liansi tadi tadi putih-putih pak liansi oke 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 selamat menikmati selamat menikmati ternyata ada yang nyegat merah-merah disana ya sabuk ada yang ada disana sih ada yang muncul disana pak sugeke sama liansi ya mau ngapain pak liansi selamat menikmati selamat menikmati tapi itu sesuatu sugeke eh wang yuanji siapa sih istrinya si masho sugeke sugeke new hefe hefe selalu dikuasai oleh w ya gua sekarang dipegang sama siapa kuatnya kurang tahu pak pemimpinnya anak kecil sih gua ketahaku mungkin sugeke itu sebagai pemimpin pemimpin atau strategi sekarang terang tp umurnya juga nggak panjang nih si masih ini kan ini mungkin battle terakhir sebelum kita end ya kita bisa lanjut besok di hefe welcome stranger eh 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 ini hmm kombo pahal juga ya juga dan shaw kamu kamu disini tidak ingin untuk menyalahkan kalian kedua berdua tapi tapi aku tidak akan memaafkanmu jika kamu kalah lawan musuh yang sama dua kali you are both the common serve under me now go out there and redeem yourself in this battle kedua kalian itu eh eh disini datang dan melayani di bawahku ya jadi pergilah dan balaskan kesalahan kalian di battle ini ya baiklah kok baiklah let's go let's go go out there and show me you can handle the responsibility suke lansuke ya oh expel the intruders from the castle drive them back and move to the offensive wow hefe baru ini ini hefe nya kalau gak salah ini hefe ps2 dv5 ini eh gading ini dv6 pak what the hell ini dv6 suih saya mau menangis kenapa yang muncul diee ps2 dv6 ini ife nya cuik ayo helli dv6 enjoy show them what you've got emang the best sih cv6 ok I think it is unstoppable they will regret this the hubris I shall return, remember that For yours is the first hand I shall see I shall reign supreme There is no escape for you You believe your wits are a match for mine? That was close Thank you very much The answer is anggar, sir. It's not as good You are quite impressive It is difficult trying to live up to you, brother Let's give them a poke in the side They'll spread out to the west Let's see ya The enemy has taken the central castle gates We have to blunt the enemy's momentum And I have just the thing to do that Let's go to the outside 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 The outside is a jebacan-jebacan If it's the version of the W6 Oh, isu You believe your wits are a match for mine? This one is heroic I guess I need to pick up the pace To the outside is a match for mine The enemy has taken the eastern castle gates Get up, dude Get up, dude The enemy is moving as expected Wait for them Then crush them Let's go to the southern The heavens have answered us We thank you for coming to our aid hmmm Army has made its move it is time to give your orders brother send word to the Western unit breakdown the main body of the enemy I'm playing cross-gear I'm playing cross-gear what is this what is this cross-gear it's not way anymore bro it's it's shindy nasty bro it's time to strike you will carry our honor across the land I can't jump here the same the same the same the same sangat-sangat nostalgia kita harus ngelain Zugeke kan kita gak ada Zhang Liao lagi nih yang jaga Hefe Zhang Family gak ada kan nih anak keturunan Zhang Liao kamu juga gak ada kan nih kamu yakin bahwa ibu bila kamu bisa ditanggap untuk aku? ada yang tidak ada yang terbuka ada yang tidak ada yang terbuka ada yang tidak ada yang terbuka ini adalah halauan saya pikir harus menangis ke度angan dan aku harus menangis ke keadaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nanti terima kasih telah menonton! Boleh! oke, nice, kita lanjut keke doang di kapal ya new hover tapi pintunya disana pak, oh boy dulu sih gak ada di pintu disini untuk kapal bisa Coy, kamu gak tau yang namanya yang liao pak yang liao kan yang bikin menang di hefe nah nih selamatin sukeke hmm lalu buang lah ya jadi dia jadi nggak jadi aneh ya yep jadi aneh ya lebih kembali ke titik awal lagi ya itu adalah meritokrasi lagi ya menghukum menghukum adiknya sendiri sama Sugiden mirip choppy pak anjir mirip choppy coy choppy 2.0 pak ini pak what the freak yep jadi tahu dia bisa dia nggak aneh ya nggak family ya nggak apa namanya nggak ragu untuk menghukum keluarganya sendiri that's good BTW ini jangwe masih ngeyayal-ngeyayal aja akhirnya dikepuk disini ya jangwe ini dah buta pak jangwe pak yep yep sudah di-end halulah biasanya yep pathetic ya jadi itu sekiranya untuk apa namanya stream kali ini kita lanjutin besok apakah saya main di W7 lagi atau mungkin di W5 lanjut kita akan lihat seperti apa thank you for the follow Arigato makanya anak buahnya Xiaoyuan eh kita pakai Pak Tua ini pak jangkitan pak jadi tuh sekiranya untuk stream kali ini kita end ya kita lanjut lagi next time kita save terlebih dahulu dan thank you for watching masih yang udah follow-follow ya besok kita lanjut lagi dapat di follow kita gak ketinggalan waktu sama dan see you to the next one matangnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati